hai 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 awal Hai omoktado Tafsiril Jumhuri Asani Hai Zulbalu as-salatu minallahi rahmatun aminal malaikati al-sifaru minawirihim taz-dharu'un wadu'a'un tekanannya eh atau itu spirit-spirit daripada penafsiran mayoritas ulama ialah makna yang kedua bahwa bahwa rahmat Allah shalat Allah kepada Nabi itu hanya rahmat gak ada ziyadah enggak ada ziyadah rahmat begitu saja Hai karena mereka berkata bahwa as-salatu minallahi rahmatuh maknanya sholawat eh yang dilakukan oleh Allah adalah rahmatuh tidak mereka tidak bilang ziyadatuh rahmati berarti yang yang kedua minal wamein al-wamein 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 al-malaikat istighfaru kalau sholawat itu Malaikat yang bersolawat maknanya adalah istighfar Aamiin U Christians tat-dharu'un wadu'a'un kalau selain malaikat eh maknanya adalah tadaru'u berdoa-dua'u berdoa ya perbedaan perbedaan kata-kata mustarok lafdi dengan mustarok maklawi apa perbedaannya yalah bahwa yang pertama kalau mustarok lafdi itu adalah kata-kata yang pembuatannya itu memang banyak taat-daat itu beragam pembuatannya memang banyak dan maknanya banyak pembuatannya banyak maknanya banyak artinya banyak contoh seperti kata-kata ayinin ayinin itu bisa bermakna basiroh mata basiroh itu mata biwat in dengan pembuatan tersendiri untuk bermakna mata kemudian ayinin bisa bermakna jariyah makna perempuan perempuan budak perempuan dengan biwat in dengan pembuatan tersendiri kemudian ayinin juga bisa bermakna emas dengan pembuatan sendiri dibuat khusus untuk emas dibuat khusus lagi untuk bermakna jariyah untuk makna mata sedangkan yang kedua itu mustarok maknawi yang dinamakan mustarok maknawi kata-kata mustarok maknawi ialah kata-kata yang yang mana pembuatannya memang satu tidak beragam tidak banyak dan maknanya juga satu eh apa yang mata adada pembuatannya memang satu satu pembuatan kemudian maknahu maknanya juga satu tetapi satu persatu personal satu persatu dari makna itu beragam nah fiatal makna di dalam makna ini contoh ke asadin ya contohnya adalah kak asadin kok buram ya kak asadin fainu di amaratan wahidatan lima'nahu wawal ahyawan wal muftarisuh contoh adalah seperti kata-kata asadin asadin itu memang satu kali dibuat untuk makna maknanya asadin apa adalah binatang yang pemangsa binatang yang buas ibn Hisham mengambil dalil berdalil ibn Hisham berdalil atas klaimnya bahwa bahwa sholat sholat itu adalah mustarok adalah mustarok maknawi ialah banyak biumurin beberapa alasan yang disampaikan oleh ibn Hisham minha minha anna asra adamu ta'adudih adamu ta'adudil wadih diantara alasannya ialah bahwa pada dasarnya pada dasarnya semua kata-kata itu pembuatannya tidak berbilangan tidak banyak hanya satu pembuatan amin ha anna ma'kualahu awfaku biayati innallahu malaykatahu selalu na'ala nabi yaiyuladzina amnu selalu ania selalu mutasriman bahwa apa yang menjadi pendapatnya ibn Hisham itu lebih cocok dan lebih sesuai dengan ayat Allah innallahu malaykatahu selalu na'ala nabi yaiyuladzina amnu selalu ania selalu mutasriman alhamdulillah al-nabi wa'amma ma'kual jumru jumru balesya kazalik sedangkan sedangkan pendapat yang disampaikan oleh mayoritas ulama yang disampaikan oleh mayoritas yang disampaikan oleh mayoritas ulama bahwa lafat sholat itu adalah itu tidak cocok tidak sesuai dengan ayat al-quran itu berarti penghargaan begini sesungguhnya Allah itu berbahagia berkasih sayang sesungguhnya malaikat berdoa memohonkan ampun ampun astag-tabfiru wahai orang-orang beriman bersolawat berdoa nah itu berdoa padahal sholawat bukan doa itu memohonkan rahmat wahai orang-orang wahai orang-orang wahai orang-orang berdoa pengertian yang beragam seperti ini pendapat mayoritas ulama itu tidak tidak layak tidak pantas ketika kita harus diperintahkan untuk untuk mengikuti Allah SWT masa Allah surawat terus kita berdoa itu tidak layak wala masjidah ara Allah subhanahu wa ta'ala berdoa selamat menikmati selamat menikmati